Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi menetapkan Kecamatan Seko Keupaten Luhutara sebagai salah satu dari 83 lokasi prioritas pembangunan penyalur BBM 1 Harga tahun 2020 di Indonesia. Menariknya, khusus di wilayah Sulawesi Selatan, hanya Luhutara dan Pangkep yang mendapat prioritas pembangunan penyalur BBM 1 Harga. Di Luhutara itu sendiri, Kecamatan Seko adalah prioritas. Indah Putri Indriani mengungkapkan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan cukup banyak daerah yang masuk kategori terpencil. Ia pun menyebutkan Seko dan Rampi adalah dua kecamatan terpencil di Kepupaten Luhutara yang bisa menjadi prioritas lokasi penyalur BBM 1 Harga tahun 2020. Bupati Perempuan Pertama di Sulawesi Selatan ini menyebutkan bahwa BUMDES bisa menjadi sumber penyalur BBM 1 Harga. Khususnya di desa yang jauh dari lokasi penyalur BBM 1 Harga Ada lima persyaratan yang harus dilakukan. Yang pertama, mendukung pelaksanaan pembangunan penyalur BBM 1 Harga. Yang kedua, menjalin kerjasama yang baik dengan badan usaha penugasan P3JBT dan P3JBKP dalam penyaluran BBM 1 Harga. Yang ketiga, membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat sehingga penyaluran BBM berjalan dengan baik. Yang keempat, mempercepat segala bentuk perisinan yang menjadi kewenangan PEMDA terkait penyaluran BBM 1 Harga. Dan yang kelima, jika poin 1 hingga poin 4 tidak dilaksanakan, maka BPH Bigas dapat menyesuaikan kembali lokasi penyaluran BBM 1 Harga. Tim Liputan Humas dan IKB Kominfo Lu Otara melaporkan.